Lebih dari 6 kali berturut-turut mangkir dari rapat paripurna DPR, Badan Kehormatan DPR RI akhirnya resmi memecat satu anggota DPR dan memanggil beberapa anggota lainnya untuk dimintai keterangan dan bukti alasan mangkir dari rapat paripurna. Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Sismuno Yudhusodo, yang mengaku sangat geram dengan ulah para anggota DPR yang sering mangkir dari rapat paripurna. Meski ingat memberitahukan nama anggota DPR tersebut, Sismuno memastikan yang bersangkutan sudah dipecat, sementara yang lainnya sedang diselidiki kebenaran alasan mereka mangkir dari rapat paripurna. Atas dasar itulah BKDPR akan mengajukan revisi peraturan dan tata tertib anggota DPR, khususnya pada aturan mengenai sanksi pemucatan bagi anggota yang 6 kali mangkir rapat paripurna. BKDPR mengusulkan sistem tersebut diubah menjadi sistem persentase kehadiran dalam beberapa kali rapat paripurna, sehingga mau tidak mau anggota DPR harus hadir dalam rapat paripurna dan jika tidak ingin dipecat dari keanggotaan DPR. Absen akan diberhentikan. Dan kemarin pada sidang BK hari Selasa siang, kita telah memanggil mereka yang di tengah rai telah 6 kali berturut-turut tidak hadir. Yang bersangkutan sudah mengaku, tetapi beralasan karena ada sakit, kita masih meminta bukti-bukti.